Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet Apa yang kau banggakan, bertengkar, goblok, terbelakang Kau merasa paling hebat sendiri, gimana sih? Nggak paham-paham Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon Jangan lupa like, share, subscribe to my channel Saya menyebut diri Saya cukup toleran dengan internal agama dan eksternal Tapi pada saat harus membumikan konsep Kita harus meyakini agama kita benar Tapi dalam nafas yang sama, kita harus menghargai orang lain Yang meyakini agama mereka benar menurut mereka Yang jadi persoalan Bu ya, bagaimana memujukkan itu dalam konteks keseharian Itu ya, karena Iya Dalam nafas yang sama, kita meyakini agama kita benar Tapi dalam waktu yang bersamaan, kita harus menghargai orang lain meyakini agama mereka benar Betul Kami bikin bangsa-bangsa sungguh-sungguh Kami mengutuskan Muhammad untuk berbagi rahmat kepada alamin Kata Ibn Qasirnya Bukan kafirin Eksklusif semuanya itu Kita berbusa-busa Mengajak moda seberagama Kalau kita bisa dibaca Anak-anak kita itu juga tidak akan berubah Maka silabusnya harus kita robah semuanya itu Iya dong Iya Yuk kita datang ke Bapak Datang ke Depak Bagaimana sih Allah Bu Anak-anak kita yang baca Haram Tidak boleh Menjawab Waalaikumsalam Kada orang kafir Yang bilang Assalamualaikum Itu gitu Kok cokok banget sih Masa orang Assalamualaikum boleh dijawab Itu kan kesobongan Eksklusifisme Ya jadi Seperti itu Itu yang kedua Yang pertama apa tadi Yang pertama mungkin Pragmatisnya ya Pak Huseyane tadi melihat Sisi pragmatis Implementasinya Toleransi dalam konteks Bermasyarakat Begini aja dah Anda punya istri cantik kan Betul gak Agama ibaratnya istri lah Anda yakin Istri yang paling cantik betul kan Ya sudah silahkan Ini masalah kok Ini istriku paling cantik Silahkan Anda yakin Yang pati Silahkan Cintailah Sayangilah Rawatlah Perhatikanlah Bahagiakanlah Selesai Jangan jelek-jelekkan Istri saya Tidak cantik Menurut saya Istri saya juga cantik juga Lebih cantik dari istrimu Akhirnya kan berantem Ini beragama Jangan Ngejek-jelekkan Istri dong Ya sudah Kau caduk Terima saja Jangan bilang Istri Urusannya apa Anda jelek-jelek Istri saya Yang istri saya Saya senang Beragama juga begitu Jangan menyalahkan Agama orang lain Gak ada urusan Apakah Agama kita Tidak sempurna Kalau kita Tidak Menjelek-jelekkan Agama lain Apakah Agama kita Tidak cukup Kalau kita Tidak membenci Agama lain Apa itu Rumusnya Gak ada Ya cinta-cintailah Beragama-beragamalah Lalu Apa urusannya Jadi begini Kenapa Agamamu Dicacimaki Orang Karena kamu Mencacimaki Agama orang lain Jadi siapa Yang cacimaki Ya kamu sendiri Gara-gara Mencacimaki Orang lain Akhirnya Agama kamu Dicacimaki juga Akhirnya Ya kan Seperti itu Jadi beginilah Itu tidak akan Pernah selesai Bahwa Kemajemukan Agama Pluralitas Agama Dirawat Oleh Allah Mau ngelawan Kalau bukan Karena dibela Oleh agama Satu orang Dengan orang lain Maka Kelenteng Kelenteng Sinagok Sinagok Wasolawatun Dan gereja Gereja Salat itu gereja Wamasajidun Akan hancur Semuanya Karena Allah Membela Sampai sekarang Semuanya ada Dan Islam Menjadi Minoritas Di dunia Disini Kita mayoritas Di Indonesia Di dunia Minoritas Senjata Di tangan mereka Ekonomi Tangan mereka Untuk Ngerusak kamu Gampang Dia remek aja Habis Kayak kerupuk 21 negara Arab Nggak bisa Ngelawan Amerika Buru Amerika Armada Enamnya Saja Di laut tengah Nggak bisa Mereka Mengalahkan Armadanya Saja Apalagi Ngelawan Amerikanya Supaya Jangan Dihancurkan Allah Intervensi Membela Orang Islam Negara Islam Yang terbelakang Yang bodoh Yang melarat Itu Dikasih minyak Oleh Allah Supaya Exist mereka Dari Mulai Marokok Jazeera Sampai Indonesia Minyaknya ada Begitu Filipina Nggak ada Minyak kok Apa ini Disengaja Siapa memang Kebetulan Itu Bangkit Itu bangkit Cuk Gitu Itu Bikin Indonesia yang damai Indonesia yang damai Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video